Intro Salam dululah buat semua teman-teman yang sedang menonton video ini ya Jadi begini ada seorang teman yang mengaku sangat pemula dalam melukis alat Dia bertanya kalau melukis alam realis itu kita mesti mulai dari apanya dulu gitu ya Atau mulai dari mana dulu begitu pertanyaannya Jadi begini ya sebetulnya melukis pemandangan itu kita bisa saja memulai dari objek mana saja Mungkin itu dari gunung dulu, pepohonan dulu atau apalah itu namanya unsur-unsurnya yang ada di alam ya Namun kalau versi saya begini jika kita pengen terbantu atau pikiran kita itu otomatis terbantu Untuk menentukan pandangan di dalam lukisan itu berbentuk dimensi ya Seperti nyata atau kayak hidup gitu ya dan sebagainya Maka saya biasa memulai dari yang kelihatan jauh dulu ya Saya memulai, ini sese pertanyaan ya, mulai dari mana Ya saya memulai objek yang pengennya saya itu kelihatan jauh dulu gitu Karena nantinya untuk pendetilan kita sudah terhipnotis ya Dalam tanda kutip ini Terhipnotis melakukan gorisan sesuai dengan kodratnya objek tersebut Lebih jelasnya begini Misalkan saya memulai dari objek gunung yang kelihatan jauh ya Lalu lanjut ke objek yang makin dekat Dan makin dekat lagi ya Lalu yang lebih dekat dan paling dekat lagi Nah urutannya begitu Gorisannya juga begitu untuk pendetilan Jauh dulu ya kan Baru ke objek yang dekat Menurut saya itu objek senentiasa blur ya Yang bagian jauh Rada-rada tidak jelas Tapi terbentuk sesuatu ya Tapi berbentuk sesuatu gitu Misalkan pepohonan yang jauh itu kita beri gorisan rapat Tidak keras atau kontras Lalu yang dekat atau semakin dekat Maka gorisannya juga semakin keras ya Ataupun kontras ya Begitu juga dengan warna yang kita kasih Untuk gorisan tadi ya Ataupun pencahayaannya Dengan sifat yang sama Semakin dekat maka semakin jelas warnanya Untuk bersih jauh warna biru itu Pada perbukitan Biasa saja kita campur dengan hitam dan putih ya Sama biru juga Yang menurut saya akan menghasilkan abu-abu kebiruan gitu ya Nah ini khusus hal yang sifatnya umum ya Umum dalam pemandangan yang pencahayaannya Siang hari atau tengah hari ya Bisa juga pagi ya Lain lagi cahaya sore Malam ataupun Senja gitu ya Kita bahan Bahan sorry Kita bahas ini sifatnya secara umum Bukan secara mengkhusus Oke perhatikan Biar lebih jelas Teman-teman perhatikan gambar Lukisan dasar yang Baru saja saya buat ya Biar jelas Saya jelaskan seperti ini Biar lebih jelas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati